Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di program podcast Change Express Administrasi kependudukan merupakan salah satu dokumen yang penting bagi warga negara Indonesia Karena situ selain sebagai editasi diri juga lebih untuk memudahkan dalam berbagai hal Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut Apa itu administrasi kependudukan Dan fungsinya seperti apa Kegunaannya untuk apa saja Dan inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan khususnya di Dinas Kependudukan Penjataan Sipil Kabupaten Cianjur Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Munajat Kepala Dinas Kependudukan Penjataan Sipil Kabupaten Cianjur Ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak, mungkin kita ingin tahu Mungkin masih banyak juga pemirsa Change Express yang belum mengetahui Apa sih sebetulnya admin duk ini gitu kan Administrasi kependudukan ini dan seberapa pentingnya gitu Pak Untuk mengawali nih, mengawali politika ini Mungkin bisa Bapak jelaskan ya Pak Baik, terima kasih Saya diundang di potesnya Cianjur Express ya Cianjur Cianjur Express Kemudian Kalau ditanyakan tentang Apa itu administrasi kependudukan Berarti hal-hal yang berkaitan dengan Penuduk, hak-hak penuduk Terhadap Hak-hak sipil mereka Nah, pertama Di dalam administrasi kependudukan ini Dilola dua jenis kegiatan yang berbeda Tetapi harus terus beriringan Seperti kepikmata uang Oke Balik gitu Yang pertama adalah Pendaftaran penduduk Nah, ini disini meliputi jumlah penduduk keseluruhan Kemudian juga Mereka harus memiliki kartu keluarga Kemudian mereka memiliki identitas personal Seperti KTP elektronik Kemudian dari sejak lahir Mereka sudah memiliki Nomor INU kependudukan Jika didaftarkan ke dunas kependudukan dan catatan sipil setempat Sehingga Jika Ini juga memang tergantung dengan respon masyarakat Jika kesadaran masyarakat tinggi Ini akan pentingnya Administrasi kependudukan dan mereka Secara sadar datang sendiri Untuk Apa Mencoba memproses Administrasinya Ini akan membantu kami Pemerintah untuk memiliki data yang valid dan tepat Berapa jumlah pendudukan Karena sejak kecil mereka sudah memiliki ini Nah, kemudian yang kedua Ada peristiwa-peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Administrasi kependudukan Contohnya Kematian Kelahiran Kemudian juga ada Peristiwa-peristiwa Perubahan status Cerai Kemudian menikah Kemudian dia bujangan Nah, ini Semua masuk dalam Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Nah, kami berharap memang ke depan ini Contoh seperti akta kematian Ini sangat penting Karena jika pemohon tidak datang ke kami Jumlah database ini akan diakses oleh pihak luar Contoh Dalam hal ini KPU KPU di daerah Ini Kalau tahun kemarin kita Bukan tahun kemarin Pada pemilu Pemilu sebelumnya Masih ada Peristiwa seperti Adanya surat suara Untuk datang ke TPS Padahal orangnya sudah meninggal Oh iya Gitu Nah, updating data inilah yang penting Sehingga Memang kami harus Mencoba Sekarang ini Bersikap Proaktif Ke Masyarakat Melalui lembaga Pemerintahan desa Sampai ke tingkat RT Untuk mencoba Menorong mereka Agar siapa yang setelah meninggal dunia Agar segera Mencatatkan Untuk dikeluarkan Aktif kematian Nah, itu sebagai salah satu Contoh dari Apa Dampak Dan efek dari Hadirnya Administrasi Kepenundukan Dan pencatatan SIP Oke Nah, Pak Sampai saat ini mungkin, Pak Berbicara data, kan Gitu Berapa Sudah berapa, gitu Masyarakat mungkin yang sudah memiliki admin Penundukan, Pak Kalau dari aspek NIC Artinya mereka Kalau sudah memiliki NIC Kemudian usianya sudah 17 tahun Mereka Termasuk pada Kategori Wajib KTP Elektronik Untuk saat ini Cian Dur Ini memiliki Data Wajib KTP-nya Sebanyak 1.725.599 Tahun sekarang Sampai Desember nanti Nah Yang sudah direkam Artinya Dari 1.7 ini Mereka Sudah memiliki Direkam Kemudian Sudah memiliki KTP Ini sebanyak 1.676 413 Oke Jadi selama setahun sekarang ini Sampai Desember 2022 Ini ada orang Yang harus kita Terkejar Ada 49.146 Itu Itu Yang harus kita Kejar Kebanyakan Wajib KTP Yang belum Rekam ini Berarti mereka Yang baru 17 tahun Jadi sehingga Sampai Desember itu Kan Kita tidak tahu Siapa yang lahir Di bulan Desember Kemudian di bulan November September Gimana itu Artinya Kami memang Mencoba Terus Mengajak mereka Agar Supaya setelah 17 tahun Mereka Ikut Di cetak KTP Direkam Dan di cetak KTP Selainnya Makanya kita Ada Ada pula Langkah-langkah Inovasi Gimana Tapi sebelum Keinovasi Pak Pelayanan Yang dilakukan Untuk Untuk Tadi Mengejar Ada sekitar 41.000 Itu Pelayanan Apakah Dengan Langsung Ataukah Dengan Online Kami memiliki Beberapa Cara Untuk Mencoba Melakukan Pelayanan Ini Kepada Masyarakat Yang pertama Kantor Distrib Capil Kabupaten Cianjur Memiliki Tempat Pelayanan Di kantor Selain itu Kami memiliki Personal Yang ditempatkan Di kecamatan Nah mereka Menjadi Operator Di kecamatan Dan tugas Mereka Hampir sama Jadi Seolah Sebagai Kepanjangan Tangan Kalau Di lembaga Mungkin UPTD Tapi Karena Memang Kami Belum Kemampuan Untuk Membentuk UPTD Sehingga Kita Hanya Menitipkan Persona Yang ada Dari kami Untuk Ditempatkan Di Kantor Kecamatan Dan Melakukan Pelayanan Yang satu Lagi Selain Pelayanan Langsung Seperti itu Kami Juga Memiliki Pelayanan Daring Atau Online Dari Pelayanan Daring Atau Online Ini Kita Memiliki Pelaksanaan Pelayanannya Melalui Simple Aku Jadi Alamat Online Simple Aku Jadi Ada Ada Dua Cara Yaitu Pelayanan Online Dan Pelayanan Offline Nah Baru Bapak Tadi Bicara Online Offline Tadi Bapak Bilang Bapak Jelasin Juga Ada Beberapa Inovasi Ini Agak Menarik Karena Saya Baca Ada Sekitar Tiga Tempat Inovasi Yang Sudah Dijalankan Sejak Tahun Kemarin Ini Sebetulnya Kita Ada Kegiatan Kegiatan Di luar Layanan Rutin Di kantor Kita Juga Melakukan Kegiatan On the spot Kelapangan Contoh Kenapa Kita harus Kelapangan Pertama Ada orang Orang Yang Tidak Memiliki Akses Ada orang Orang Yang Memiliki Keterbatasan Contoh Katakan ODGJ Difable Disabilitas Yang lainnya Semua Juga Memiliki Keterbatasan Sehingga Mereka Tidak Bisa Datang Langsung Ke Kantor Untuk Direka Atau Permohonan KTP Seperti itu Sehingga Kita Memang Harus Bergerak Langsung On the spot Kelapangan Memberikan Pelayanan Pelayanan Langsung Nah Salah Satu Di antaranya Ada Program Namanya Program Dawala Dawala itu Program Datangi Warga Layani Sederhananya Adalah Kita Menatangi Mereka Untuk Khusus Mereka Yang ODGG Dan Disabilitas Yang Caca Tunarungu Semua Kita Datangi Nah Hari ini Memang Hari kemarin Ini Kita Sudah Menatangi Bulan Ini Ada Empat Sekolah Luar Biasa Jadi Memang Saat ini Untuk Memenuhi Pendataan Jumlah Penuduk Yang Valid Ada Namanya Program Gerakan Bersama Untuk Perekaman Masyarakat Yang Disabilitas Nah Ini Kita Ke Sekolah Sekolah Luar Biasa Kita Datang Terakhir Kemarin Kita Di Sukalu Yayasan Bina Insan Nah Kami Memang Terus melakukan Ini Tinggal Ada Dua Sekolah Lagi Yang Belum Kita Datangi SLB Nah Yang Ini Yang Khusus Untuk Disabilitas Ataupun ODGJ Kemudian Yang Kedua Ada Program Untuk Mereka Yang Baru Nikah Nah Dengan Masuknya Ke Gerbang Pernikahan Itu Perubahan Status Mereka Sekaligus Berubah Status Dari Bujangan Menjadi Kawin Nah Ini Juga Harus Diikuti Dengan Pencatatan Kependudukan Dan Cetatan Sipil Nah Sehingga Kami Berikan Sebagai Upaya Kami Memberikan Kepuasan Ke Masyarakat Jadi Bagi Mereka Yang Mau Menikah Bisa Menghubungi Kami Pak Kami Mau Nikah Akadnya Misalkan Hari Sabtu Kita Akan Datang Jadi Pada Saat Selesai Akad Nikah Mereka Buku Nikah Sudah Tandatangan Sudah Saksi Sudah Menyatakan Sah Kita Berikan Dokumentasi Berupa KTP Dan Kartu KK Mereka Yang Baru Jadi Langsung Langsung Namanya Pelaminan Baru Pelaminan Baru Pelayanan Masyarakat Bagi Pengantin Baru Itu sudah Berapa Banyak Itu Setelah Hampir Tiap Bulan Ada Apalagi Pada Musim Untuk Nikah Berarti Kerjasama Dengan KUA Kita Kerjasama Dengan KUA KUA Juga Punya Miat Yang Sama Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Sudah Bisa Begitu Selesai Akar Nikah Buku Nikah Nya Juga Diberikan Karena Mereka Sistemnya Online Langsung Langsung Kita Pernah Ini Lakukan Bersama Sama Kemudian Program Yang Ketiga Itu Ada Program Pandanwangi Pandanwangi Ini On the spot Langsung Ke Pemerintahan Desa Kantor Desa Pandanwangi Ini Kepanjangan Dari Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Cianjur Langsung Jadi Sehingga Maksudnya Gini Kami datang Kedesa Kemudian Kita Proses Apakah Ada yang Mau bikin Kartu Keluarga Akte Kelahiran KTP Hari itu Jadi Jadi Kami datang Dan kami Memberikan Yang terbaik Semedi Namanya Sehari Mesti Jadi Oke Kemudian Yang Keempat Ini Ada Satu Lagi Program Untuk Punten Kumawantun Punten Kumawantun Ini Program Untuk Teman Teman Bagi Penduduk Cianjur Yang Baru Usia 17 Tahun Jadi Mereka Yang 17 Tahun Kita Datang Ke Sekolah Atau Memberikan Berupa Surprise Jadi Datang Ke Rumah Langsung Kita Berikan KTP Setelah Sebelumnya Kita Lakukan Perekaman Itu Untuk Program Kumawantun Kemudian Yang Kelima Yang Terakhir Penantian Umur Penantian Umur Ini Tidak Lain Dari Pelayanan Akta Kematian Untuk Masyarakat Cianjur Ini Juga Kita Program Proaktif On the spot Kelapangan Sehingga Yang Meninggal Sampai 3 Tahun Kebelakang Kita Lakukan Kemudian Untuk Langsung Diberikan Akta Kematian Oke Dengan berbagai Inovasi Yang ada Ada 5 Inovasi Tadi Yang dijelaskan Sampai Sekarang Masih Berjalan Sampai Berjalan Karena Ini Berupakan Niat Kami Untuk Memberikan Kebahagiaan Kepada Masyarakat Kemudahan Kepada Masyarakat Sehingga Masyarakat Merasa Puas Karena Meski Memang Berkaitan Dengan Kegiatan On the spot Memang Memerlukan Kebutuhan Untuk Perjalanan Oke Pada Saat Ini Kami Memang Memiliki Keterbatasan Untuk Melakukan Secara Masif Akan Tapi Kita Sudah Lebih Nyaman Karena Pada Saat Yang Sama Di Samping On the spot Kan Ada Pelayanan Rutin Di Kecamatan Sudah Dibuka Tiap Hari Di Binas Juga Dibuka Tiap Hari Sehingga Pelayanan Pelayanan Yang Inovasinya Untuk On the spot Ini Meskipun Agak Terbatas Tapi Dibantu Oleh Teman Teman Media Tentu Bisa Mengeksplorasi Ini Dan Menons Ke Masyarakat Bahwa Kami Ada Dan Tetap Hadir Oke Dengan Inovasi Yang Ada Apakah Masyarakat Caranya Menghubungi Langsung Oke Ada Beberapa Nomor Hotline Yang Bisa Dihubungi Contoh Untuk Pelaminan Baru Misalkan Kita Berikan Juga Nomor Jadi Untuk Setiap Program Ini Kita Memiliki Nomor Nomor Khusus Yang Bisa Langsung Dihubungi Bisa Langsung Dihubungi Oke Pak Apa sih Sebetulnya Kedepan Ada Inovasi Lain Lagi Banyakan Di Keluarkan Kedepan Kita Memang Dituntut Untuk Berkreatif Karena Orang Kadang Kadang Juga Bosan Dengan Penamaan Labeling Ganti Kemasaan Istilah Kedepan Memang Kami Akan Terus Melakukan Melakukan Perubahan Perubahan Yang Pasti Setiap Hari Kita Bekerja Untuk Peningkatan Kualitas Kerja Kita Ingin Seperti Contoh Sekarang Pelayanan Yang Offline Di Dinas Duk Capil Saat Ini Kalau Sebelum Puasa Itu Hanya Dibuka Satu Loket Layanan Dan Itu Pun Dibatasi Hanya Hari Jam Kerja Jam Layanan Hari Layanannya Dibatasi Hanya Hari Senin Dan Kamis Kami Menyadari Bahwa Hal ini Akan Menghambat Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Sehingga Kita Evaluasi Kenapa Pada saat Kemarin Itu Hanya Satu Loket Itu Karena Memang Pada saat Kita Dari Sejak 2020 Sampai Awal 2022 Ini Masih Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Sehingga Kita Juga Agak Khawatir Kalau Terjadi Kerumunan Kerumunan Nah Yang Sekarang Karena Kita Sudah Masuk Di Level 1 PPKM Level 1 Kemudian Kasus COVID-nya Sudah Melanai Kemudian Pokoknya Mudah-mudahan Sampai Hilang Nah Kita Mulai Berani Membuka Pelayanan Berarti Ditambah Kita Tambah Jadi Semula Loket Hanya Satu Sekarang Ada 6 Kita Buka 6 Loket Kemudian Yang Semula Hari Pelayanannya Hanya Senin dan Kamis 2 hari Kita Buka Menjadi 5 hari Full Jadi Dari Senin Sampai Jumat Nah Kita Buka Ini Persis Pada Saat Awal Ramadan Sehingga Program Perubahan Perubahan Yang Kami Lakukan Ini Kami Namakan Berkah Ramadan Berkah Ramadan Berkah Bulan Ramadan Kami Melakukan Perubahan Perubahan Dan Memang Kelihatan Dari Datangnya Masyarakat Mereka Ini Disamping Mereka Datang Kesini Mengambil Antrian Tidak Lama Dan Produknya Juga Langsung Jadi Sehari Itu Tidak Ada Yang Ditunda Dengan Turunnya Level Sekarang PPKM Canjur Level 1 Kan Pandemi Saat Ini Terus Pelayanan Ditambah Nah Ada Berapa Loket Dan Dalam Sehari Itu Bisa Melayani Berapa Kita Buka Ada 6 Loket Plus 2 Loket Bukan Loket 2 Meja Pertama Untuk Layanan Legalisasi Legalisir Kemudian Yang Kedua Untuk Cek Biometrik Nah Ini Meja Tambahannya Kemudian Dari 6 Loket Itu 6 Loket Yang Khusus Untuk Mereka Yang Membutuhkan Dokumen Dokumen Berupa KK Ada Di Loket Ini KTP Di Loket Ini Akte Kelahiran Di Sini Akte Kematian Di Sini Itu Tergantung Dan Masyarakat Yang datang Kesini Sejak Awal Ramadan Setelah Dibuka Rata-rata Antara 100 Sampai 150 Ribu Pemohon Pemohon Yang Datang Nah Kemudian Kami Juga Berharap Melalui Podcast Ini Menjadi Bahan Informasi Bagi Masyarakat Kita Berharap Mereka Yang Datang Kesini Adalah Pemohon Langsung Nah Jika Tidak Pun Kami Berikan Kemudahan Adalah Mereka Yang Mewakili Keluarganya Yang Berada Dalam Daftar Kepala Keluarga Daftar Kartu Keluarga Misalkan Bapaknya Nggak Bisa Hadir Tapi Yang Kehilangan KTP Bapaknya Tapi Istrinya Yang Bisa Hadir Ini Bisa Dilihat Dari KTP Kemudian Dari Kartu Kakak Nah Kalau Untuk Yang Lain Kami Juga Masih Khawatir Jika Ini Jadi Permainan Calo Misalkan Pakai Surat Kuasa Pakai Surat Kuasa Juga Sepanjang Itu Tingkat Urgen Tinggi Contoh Kadang-kadang Orang yang Sakit Di rumah sakit Ini Memang Termasuk keluarganya Agak Tidak fokus Untuk Ini Sehingga Ada dibantu Oleh pihak ketiga Sepanjang mereka Memang Bisa Memberikan Keterangan Yang jelas Bahwa mereka Benar Sedang di rumah sakit Maka Untuk Surat kuasa Diperbolehkan Tetapi Jika Mereka Yang Kok Ini Orangnya Datang Ini Ini Juga Pakai Surat kuasa Terus Yang diperjuangkan Nama-nama Yang lain lagi Kakaknya Lain lagi Nah ini Sudah Terindikasi Sehingga Kita Tidak Berharap Itu terjadi Tapi Jam Pelayanan Apa Jam Pelayanan Kita Buka Sesuai Surat Adaran Bupati Untuk Bulan Ramadan Ini Mulai Pukul 8 Sampai Jam 15 Kita Tutup Untuk Antrian Sampai Jam 2 Sisanya Untuk Satu Jam Untuk Proses Bagi Mereka Yang Masih Menunggu Belum Selesai Ini Kan Untuk Di Kantor Pusat Kalau Di Daerah Daerah Sini Gimana Di Kecamatan Lain Jauh Dari Kota Di Kecamatan Memang Kita Lakukan Hal Yang Sama Hanya Ada Beberapa Perbedaan Perbedaan Perlakuan Contoh Misalnya Orang Yang Membuat KTP Karena KTP Dicetak Di Dinas Sehingga Perlu Ada Waktu Untuk Dokumen KTP Itu Sampai Kepada Pemohon Sehingga Tidak Bisa Disamakan Dengan Pelayanan Langsung Disini Kalau Disini Kan Sehari Jadi Mungkin Disana Perlu Waktu Untuk Distribusinya Tetapi Yang Lainnya Hal Yang Lainnya Bisa Langsung Jadi Hanya Yang Menjadi Kendala Itu Memang Untuk Pelayanan Di Kecamatan Itu Sama Dengan Online Artinya Membutuhkan Jaringan Stabilitas Jaringan Sangat Kami Harapkan Sehingga Terjadinya Instabilitas Jaringan Ini Akan Mengganggu Terhadap Pelayanan Ada Heng Ada Proxy Perbedaan Penggunaan Jasa Layanan Juga Bisa Mempengaruhi Nah Ini Memang Dinamika Yang Terjadi Pada Saat Pelayanan Pelayanan Yang Dilakukan Di Tingkat Kecamatan Tetapi Paling Tidak Kami Sudah Membantu Bahwa Kami Tetap Bisa Melakukan Pelayanan Pak Ini Ada Sebelum Di Sesi Air Ada Prestasi Dari Ombudsman Apa Itu Jadi Ombudsman Ini Kan Wakilnya Masyarakat Jadi Mereka Melola Pengaduan Dari Masyarakat Terhadap Kepemerintahan Dalam Ini Birokrasi Dan Karena Disduk Capir Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Langsung Bukan Disduk Capir Itu Sebetulnya Bukan Pelayanan Dasar Karena Kalau Pelayanan Dasar Pendidikan Kesehatan Tapi Disduk Capir Di Awalnya Pelayanan Dasar Pelayanan Dari Semua Pelayanan Dasar Karena Orang Butuh Identitas Untuk Semua Untuk Semua Akting Lahir Masuk Sekolah Jadi Dasar Dari Semua Pelayanan Pelayanan Dasar Nah Yang Kita Lakukan Itu Semata Mata Demi Memberikan Maslahat Kepada Masyarakat Harapan Mungkin Kedepan Kita Berharap Muncul Gerakan Indonesia Sadar Admin Gerakan Indonesia Sadar Admin Karena Memang Di Wilayah Di Daerah Masih Banyak Orang Yang Menyepelekan Pentingnya Admin Atau Bahkan Begini Orang Mau Naik Haji Tidak Punya Untuk Bikin Pasport Mereka Tidak Punya Akte Tapi Usianya Kelahirannya Sudah Tahun 64 Tahun 70 Sudah Lama Tapi Akte Tidak Punya Nah Pada Saat Mereka Daftar Ke Kementerian Agama Atau Ke Imigrasi Untuk Membuat Pasport Mereka Diharuskan Memiliki Akte Kelahiran Pada Saat Datang Kekami Seolah Tingkat Kebutuhan Mereka Itu Lebih Penting Imigrasi Daripada Admin Sehingga Menyepelekan Kehadiran Kami Itu Seolah Ini bisa Langsung Sederhana Pokoknya Cetak Nah Ini Akibat Dari Kurangnya Kesadaran Masyarakat Coba Kalau Sejak Dulu Mereka Sudah Mengetahui Bahwa Pentingnya Admin Tidak Akan Terjadi Hal Seperti Ini Sehingga Memang Kami Dipandang Negatif Pada Melakukan Pelayanan Terhadap Apa Pemohon Yang datang Dengan Yang Seperti Itu Itu Intinya Yang kami Harapkan Sehingga Kedepan Cianyur Setiap Tahun Memiliki Masyarakat Cianyur Memiliki Data Pendudukan Yang Sahih Dan Legal Oke Pak Terakhir Pak Pertanyaan Terakhir Ini kan Kita pun Juga Banyak Informasi Masyarakat Mereka Sampai Kesulitan Ketika Untuk Mengurus Secara Online Khususnya Melalui Simpelaku Ada Gak Mungkin Saran Terus Mungkin Solusinya Seperti Apa Karena Kita Tau Masyarakat Tidak Semuanya Memiliki Gadget Saya Informasikan Bahwa Beban Yang Ada Di Simpelaku Artinya Permohonan Permohonan Hari Kemarin Sudah Nol Jadi Setiap Hari Kita Lakukan Itu Dan Kemarin Itu Sudah Nol Dan Hari Ini Baru Perjang Sembilan Tadi Saya Sudah Katakan Baru Ada 34 Sehingga Logikanya Ini Bisa Selesai Dalam Hari Ini Juga Saya Belum Tahu Apakah Dampak Dari Dibukanya Pelayanan Langsung Yang Lima Hari Ini Juga Pasti Berpengaruh Sangat Signifikan Tetapi Jika Komposisinya Seperti Itu Saya Optimis Bahwa Simpelaku Makin Lama Akan Lebih Mudah Karena Jumlah Yang Masuknya Sedikit Sehingga Eksekusinya Juga Bisa Langsung Dilakukan Dan Sebetulnya Banyak Yang Datang Langsung Ke Kecamatan Iya Memang Karena Kita Sama Jadi Kalau Waktu Kemarin Itu Sebelum Puasa Kita Buka Kecamatan Pun Senin Sama Kamis Sekarang Kita Buka Lima Hari Jadi Tinggal Sekarang Kita Hanya Menunggu Watching Masyarakat Menilai Kembali Bagaimana Tentang Apa Yang Kami Lakukan Apakah Sudah Puas Atau Belum Sehingga Kami Butuhkan VB Untuk Memperbaiki Saya Lupa Tadi Tentang On Mus Tadi Jadi Penilaian Ini Kami Memang Kabupaten Cianyur Menjadi Tiga Terbesar Dari Jawa Barat Dalam Pelayanan Admin Jadi Seluruh Disduk Capil Kabupaten Kota Kita Terbaik Ketiga Dalam Hal Kepatuhan Antara Hubungan Antara Pusat Dengan Daerah Nah Kepatuhan Hubungan Antara Pusat Dengan Daerah Itu Dicirikan Dengan Indikator Tentang Pencetakan KTP KK Kemudian Akte Semuanya Itu Kami Memang Pada Saat Kemarin Dinilai Ombudsman Dinilai Baik Kemudian Kami Memang Sudah Melakukan Standar Operasional Procedure Contoh Di depan Harus Ada Maklumat Pelayanan Harus Ada Banner Mengenai Pungle Gratis Seperti Itu Alhamdulillah Mudah-mudahan Kami bisa Mempertahankan Itu Bahkan Bisa Lebih Meningkat Lagi Meningkat Lagi Oke Terima kasih Banyak Sudah Melakukan Waktunya Dan Sudah Mempersilahkan Kami Untuk Podcast Di Kantornya Di ruangannya Ya Pemirsa Cirek Itu Tadi Kita sudah Panjang Lebar Tadi Ngobrol Dengan Pak Munajat Berbicara Tentang Apa Administrasi Kependudukan Itu Apa Seberapa Penting Fungsinya Karena Tadi Pak Munajat Bilang Dasarnya Pelayanan Wah Tinggal Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Pak Munajat Itu bisa Menjadi informasi Yang Bermanfaat Untuk Pemirsa Cirek Di rumah Terima kasih Nanti kita ketemu lagi Di podcast Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih